Pidato Prabowo Subianto di KTT Call for Action Urgent Humanitarian Response for Gaza di Aman Yordania terasa menggetarkan dan mendapat pujian banyak kalangan. Prabowo dinilai menguasai permasalahan upaya perdamaian Gaza, sangat cerdas dan memberi solusi konkret. Presiden Palestina Mahmud Abbas menyempatkan diri mendatangi Prabowo beberapa saat selesai Prabowo berpidato. Abbas langsung menjawab terat tangan Prabowo ketika bertemu sambil mengucapkan terima kasih atas dukungan Indonesia yang disampaikan dengan tegas oleh Prabowo terhadap Palestina. Abbas juga mengatakan Indonesia bukan sekedar kawan, tapi sudah seperti saudara. Mahmud Abbas tentu sangat senang dan terharu dengan isi pidato Prabowo. Ya seperti itulah Pak Prabowo. Orang yang bukan hanya berkelas sekelas nasional, tapi diperhitungkan dan sangat dihargai di kancah internasional. Jadi Asmuciono ini sebetulnya gak lulus test masuk Kopassus. Gak lulus karena terlalu pendek. Saya membuat peraturan komando Indonesia harus tinggi. Jadi mulai tahun saya, saya pasang syarat untuk masuk komando harus tingginya minimal 168 cm. 1,6,8 cm. Waktu test Asmuciono, kalau tidak salah, 1,65 cm. Jadi dinyatakan tidak lulus. Tetapi datang perwira-perwira bawahan saya. Protes. Pak, ini anak semangat. Dia larinya paling baik. Fisiknya paling baik. Sikapnya paling baik. Tetapi syarat tidak memenuhi syarat. Harus dinyatakan tidak lulus. Dan saya waktu itu agak kenceng mempertahankan syarat. Saya bilang, ya kalau syaratnya tidak memenuhi syarat, ya gak bisa lulus. Ya, ini keren ya. Jadi beliau benar-benar kalau syarat ya harus dipenuhi. Tapi ada hal yang bisa melunakan beliau karena ketika beliau menyaksikan atau melihat sesuatu itu dari perspektif lain. Jadi, ya gak masalah. Kita ada toleransi di hal yang tidak terlalu urgent ya. Tapi untuk tidak terlalu urgent, untuk meng-ACC dari prestasi yang lebih oke. Jadi, mari kita saksikan kelanjutannya dari Pak Prabowo soal Pak Asmuciono. Tetap protes anak buah. Jadi, suruh-suruh yang saya simak, yang saya belajar, kadang-kadang anak buah yang berani protes ke anak kekomandan, justru menyelamatkan kepentingan yang besar. Jadi, ada beberapa kolonel saya pada saat itu yang gak mau terima keputusan. Datang lagi ke saya. Lama-lama saya kesel juga ini. Kolonel ini. Ada gak hari ini datang? Namanya Tonok Suratman. Kolonel Tonok Suratman. Sekarang Mayur Jenderal Ketua KONI. Bolak-balik menghadap saya. Kesel juga saya. Mana ini Asmuciono? Kok bolak-balik lima kali kamu menghadap saya hanya soal Asmuciono ini? Tapi gak bisa Pak. Ini semangat. Sayang kupasus kehilangan dia. Mana anak buahnya? Bawah sini. Datanglah saya lihat. Memang waktu itu kurus, pendek lagi. Tapi entah apa. Di semangatnya. Kamu benar mau masuk ke pasus? Siap. Jadi memang kadang-kadang mata, ucapan. Ini Asmuciono gak mengerti bagaimana bicara tidak semangat. Semangat terus. Iya kan? Semangat. Jadi saya terkesan juga. Ya sudah. Kali ini kita terima di bawah 168. Jadi itu keputusan saya yang paling saya syukuri. Kita bikin pengecualian bagi mereka yang punya kelebihan semangat. Betul. Dan akhirnya terbukti. Dialah yang sampai ke puncak tertinggi dunia, saudara-saudara. Jadi saya tidak tahu ceritanya bahwa dia ini yatim piatu. Bahwa dia pindah-pindah keluar. Serda Misirin itu anaknya Juju baru aja nikah sama anaknya rektor Universitas Pertahanan. Jadi beliau juga sahabat dekatnya Pak Prabowo. Sahabatnya Pak Asmuciono juga yang ke gunung itu ya Mount Everest ya. Saya tidak tahu. Tetapi ternyata yang diberi oleh Tuhan sampai ke puncak adalah orang yang sebenarnya tidak lulus tes masuk ke pasus. Sahabatnya tidak memenuhi, tapi malah orang yang bisa kesalah. Dan dim. Melalui perantara-perantara, karena ada juga kolonel-kolonel, mayor-mayor, kapten-kapten yang cerewet, berani membantah dan kupasus waktu itu. Waktu itu, Brigjen Prabowo Subianto terkenal agak galak. Kalau sekarang sudah baik Pak ya. Benar Pak ya. Pelajaran bagi kita semua adalah jangan menilai orang hanya dari sekelumit keterangan. Kami juga ingin menekankan bahwa Presiden terpilih komit terhadap defisit atau target defisit yang akan disepakati oleh pemerintah sekarang dan DPR. Itu saya rasa mungkin rekan-rekan wartawan selama beberapa minggu terakhir banyak berita-berita. Nah disini kami sebagai tim gugus tugas ingin menyatakan secara gamblang bahwa dengan angka 71T tersebut, dengan kesepakatan tersebut, artinya defisit itu, reensi itu terjamin. Dan rasio hutang terhadap PDB yang pernah mungkin beberapa minggu lalu dikatakan, ya kita mempunyai rencana ke atas 50% dan sebagainya, itu tidak mungkin. Nah nanti silahkan saja dihitunglah intinya bahwa kami tetap berkomitmen mengenai target-target yang akan sudah direncahkan oleh pemerintah kini dan akan disepakati oleh DPR tadi. 70 sekian triliun, nah itu. Dan juga rasio hutang terhadap PDB yang pernah mungkin beberapa minggu lalu dikatakan kita mempunyai rencana ke atas 50% dan sebagainya itu tidak mungkin. Alhamdulillah. Berarti ini adalah kabar yang baik. Tadi angka 71T yang sudah disampaikan adalah kesepakatan antara pemerintah sekarang dan pemerintah yang akan datang. Tentunya kita harus menunggu proses siklus APBN di DPR nanti. Itu juga penting di garis bawahi kami sangat mengikuti siklus tersebut. Jadi angka yang sudah disepakati tetap harus melewati proses siklus APBN tadi. 71T buat kami adalah suatu angka yang sangat baik. Tadi Ibu Menteri Keuangan menyatakan bahwa kami berkomitmen untuk melakukan program unggulan Pak Prabowo Subianto ini secara bertahap. kuncinya bertahap tetapi juga tentu dengan prinsip-prinsip belanja yang berkualitas. Dan tentunya kita ingin mencapai target 100% ya secepat mungkin dengan prinsip bahwa postur fiskal menjadi prinsip utama. Di bawah kepemimpinan Jokowi, Indonesia berhasil kendalikan inflasi. Senangnya Jokowi inflasi hanya 2%. Pertumbuhan ekonomi meningkat 5%. Dunia akan dihantui kelaparan berat. Jokowi punya solusi bangun waduk dan bendungan. Anggaran triliunan berhasil jinakan inflasi pangan. Ekonomi Indonesia segar. Berikut 10 negara dengan inflasi tertinggi. Harga bahan pangan di daerah kalian gimana guys? Purah atau mahal? Comment you!